Terima kasih telah menonton Fajar baru saja menjelang Di bibir pantai, tampak beberapa orang tengah duduk berjajar Salah satu berada di depan Rombongan Syekh Ibrahim Al-Akbar menunaikan sholat subuh secara berjamaah Setelah ritual rutin itu dijalankan, masing-masing dari mereka duduk berzikir dengan khusuk Matahari masih belum juga tampak Warna merah lembayung menyemburat di cakrawala Tepat di atas hamparan samudera Menandakan bahwa sebentar lagi matahari akan segera menyembul dari ufuk timur Udara dingin yang dibawa semilir angin darat menerpa tubuh-tubuh yang tengah duduk diam itu Tak ada suara lain yang keluar dari bibir mereka Kecuali lirih zikir yang terus-menerus dilantumkan Semua yang ada di sana Larut dalam doa syukur Karena sampai detik ini Mereka masih bisa menghirup nafas kehidupan Setelah ditimpa badai prahara yang sedemikian dahsyat Di tengah keheningan suasana Mendadak dari kejauhan terdengar riuk rendah suara derap kaki kuda Pelita-pelita juga tampak berkelap-kelip dari kejauhan Seluruh rombongan sontak terkejut melihat pemandangan itu Syekh Ibrahim menghentikan zikirnya Begitu juga mereka yang duduk berjajar di belakangnya Mata mereka seketika terpaku mengawasi kerli pelita Yang semakin mendekat seiring semakin kerasnya suara derap kaki kuda Seorang santri memekit tegang Lihat Orang kamer Semua terdiam Berarti benar Ini wilayah Kambujapura Desis santri yang lain Di depan Syekh Ibrahim Yang tetap dalam posisi silanya Berkata pelan Namun cukup bisa didengar oleh seluruh rombongan Jangan melawan Jika tidak diserang Pasrahkan kepada Allah Mereka berniat memerangi orang Campa Sayyid Kata salah seorang santri yang berbicara dengan tegang dalam bahasa Campa Ikuti perintah guru Sergah Ali Murtazo Semua santri tak ada yang menjawab Ketegangan melanda hati mereka Hubungan orang kamer Dengan orang Campa Sangat tidak bagus Peperangan dan pertikaian Terus terjadi di antara mereka Entah Sudah berapa banyak nyawa melayang Karena pertikaian yang tak ada habisnya Di antara kedua bangsa itu Pertikaian yang disebabkan kekuasaan dan tahta Padahal Dalam hal kepercayaan dan cara hidup Orang Campa Dan orang kamer bisa dibilang sama Bangsa kamer Dibangun atas sokongan kerajaan Mataram yang ada di Jawa Kerajaan Kamboja Purah pun Didirikan oleh Pangeran Jayawarman II Pada tahun 802 Masehi Sepulang dia menetap di Istana Mataram Jawa Di masa dinasti Sailendra berkuasa Sepulang dari Jawa Pangeran Jayawarman II Yang bertata Pada tahun 802 hingga 850 Masehi Mendirikan kerajaan Kamboja Purah Dan memaklumatkan kerajaan yang merdeka dari kekuasaan Jawa kala itu Campa dan kamer Sama-sama mendapat pengaruh kebudayaan dari Jawa Namun Kenyataan itu tidak mendasari Persahabatan kedua bangsa serumpun itu Malahan Persaingan dan perebutan wilayah Terus saja terjadi dari masa ke masa Pusat kerajaan Kamboja Purah di Angkor Yang terkenal dengan kuil Angkornya Runtuh setelah diserang kerajaan Ayutthaya Pada tahun 1369 Masehi Saat pemerintahan kerajaan Kamboja Dipegang oleh raja Nipeanbat Yang bertata Dari tahun 1362 hingga 1369 Masehi Pusat pemerintahan Lantas dipindahkan ke daerah Angkor Tom Namun pada tahun 1431 Masehi Kerajaan bangsa siang itu Kembali menyerang Angkor Tom Saat kekuasaan di tangan raja Sampraya Atau Borom Maraca Tiradua Yang mulai memerintah mulai tahun 1424 Masehi Sedangkan kerajaan Kamboja Kalah itu Dipimpin oleh Raja Sri Bodhya Yang bertata pada tahun 1429 hingga 1444 Masehi Kembali bangsa kamar terpukul mundur Dan harus memindahkan ibu kotanya ke Pen Di daerah yang lebih masuk ke selatan Dan baru satu tahun yang lalu Pemerintahan Kamboja dipegang oleh seorang raja baru Yang bergelar Raja Dharma Raja Diraja Demikianlah Baik dengan bangsa siang maupun campah Hubungan orang kamar tidaklah harmonis Kini Di depan mata orang-orang campah yang tengah terdampar itu Orang-orang kamar tengah bergerak mendekat Entah apa yang akan terjadi selanjutnya Rombongan itu merasa pasti bahwa bukan persahabatan dan pertolongan Yang bakal mereka dapatkan Yang lebih mengerikan lagi Di pagi buta itu Kepala mereka mungkin akan terpisah dari badan Ali Murtazo bergerak ke depan Mendekat ke tempat duduk ayahnya Apakah kita hanya akan diam ayah? Tanyanya tegang Syekh Ibrahim menoleh Biar aku yang akan bicara Mereka tidak kenal kumpul dengan bangsa campah Tukas Ali Murtazo Syekh Ibrahim menatap anaknya tajam Surat dari bibimu Yang ditanda tangani Raden Kertabumi Berguna saat ini Ingat Bangsa kamar segan dengan Majapahit Ali Murtazo paham Dia mengangguk dan kemudian disamping ayahnya Ikut menunggu Para penunggang kuda itu semakin mendekat Tak berapa lama kemudian Beberapa orang berkuda Sekitar tiga puluhan Dengan pakaian keprajuritan Kerajaan Kamboja Pura Datang di tempat mereka Kuda mereka meringkik nyaring bersahut-sahutan Kalatali kekang ditarik untuk menghentikan larinya Syekh Ibrahim berdiri dari duduknya Disampingnya Ali Murtazo melakukan hal yang sama Diikuti kemudian oleh para santri Dan awak jum yang kini tak lebih hanya berjumlah Sebelas orang saja Seorang yang tampaknya adalah pemimpin prajurit itu Memajukan kudanya dengan pelan Matanya nyalang mengawasi Syekh Ibrahim Sementara keduanya Bergerak memutari tubuh Syekh Ibrahim dan Ali Murtazo Kedua orang yang diputari itu Berdiri waspada Sang pemimpin itu kemudian memberikan isyarat Kepada para anak buahnya Yang segera mencabut pedangnya Mereka lalu mengebrak kudanya Ke arah rombongan campah Melihat hal itu Terkejutlah seluruh rombongan Beberapa santri Dan anak buah jum segera mengeluarkan senjata masing-masing Dan mau tak mau Pertempuran pun terjadi Para santri campah melompat dengan sigap Mendorong prajurit kamboja yang tengah duduk di atas punggung kudanya Tubuh mereka jatuh bergulingan di atas pasir Namun Begitu mereka bangkit Senjata mereka cepat berkelebat menebas Syekh Ibrahim hampir terkena tebasan pedang Jikalau dia tidak sigap mengelak Begitu juga Ali Murtazo Mereka berdua Bergulingan di atas tanah Begitu juga Ali Murtazo Mereka berdua Bergulingan di atas tanah Untuk menyelamatkan nyawanya Melihat situasi yang sedemikian Syekh Ibrahim berteriak keras dalam bahasa kamer Kami rombongan undangan dari Raja Majapahit Mendengar teriakan keras Syekh Ibrahim dalam bahasa kamer Sejenak keriuhan terhenti Lalu terdengar perintah untuk menghentikan penyerangan Para santri campah pun mundur dan merapatkan diri satu sama lain Sang pemimpin pasukan memacu kuda Mendekati Syekh Ibrahim dengan mengacungkan pedang Mulut kamu bohong Kalian dari campah Syekh Ibrahim berdiri gagah Lalu dalam bahasa kamer Dia menjawab Benar Sebagian dari kami memang orang campah Tapi lihatlah Apakah aku mirip orang campah? Pemimpin pasukan memperhatikan wajah Syekh Ibrahim Lekap-lekat Kamu memang tidak mirip orang campah Tapi juga tidak mirip dengan orang Majapahit sama sekali Syekh Ibrahim menatap tajam pemimpin pasukan Kamboja Yang masih duduk memperhatikannya dari atas pelana kuda Aku adalah Ipar Raden Kertabumi Penguasa Keling Raden Kertabumi adalah putra Telak mengenai ucapan Syekh Ibrahim itu Pemimpin pasukan Kamboja itu tampak terkejut Nyalinya menciuh Kami tidak menghendaki pertumpahan darah Jum kami terdampar di pantai ini Saat tengah berlayar ke Majapahit Sebaiknya Mendengar perintah demikian Pasukan Kamboja tersebut Segera turun dari kudanya masing-masing Sebelas orang santri Dan anak buah jung itu Segera siap melakukan perlawanan Namun mereka urung menyalang ketika Ali Murtazo berteriak Dalam bahasa campah Jangan melawan Kita hanya ditawan Percaya pada Syekh Ibrahim Seluruh rombongan campah Lalu meletakkan senjatanya masing-masing Yang segera dirampas oleh prajurit Kamboja Sambil membunuh senjata telanjang mereka Kemudian Tangan para santri campah Diikat ke belakang tubuhnya Dengan tali Sang pemimpin pasukan Berbalik dengan kudanya Dan kembali menghadap Ke arah Syekh Ibrahim Jika raja memutuskan Untuk memenggal kepala kalian Maka kamu yang pertama kali Akan aku penggal Pelan suara sang pemimpin pasukan Tertuju kepada Syekh Ibrahim Namun terdengar bengis Ali Murtazo menanggapi Dan aku peringatkan Jangan sekali-sekali Menghinakan kami Jika tidak ingin mendapatkan Murka Raja Jawa Desisnya dalam bahasa kamar Syekh Ibrahim bergeming Dia tetap berdiri Di samping anaknya Empat orang prajurit Kamboja Menghampiri mereka Dan segera mengikat Kedua tangan mereka Dengan kasar Dari arah pantai Terlihat asap Membungung tebal Syekh Ibrahim Berikut seluruh Rombongan campah Melayangkan pandangan Kesana Tampak oleh mereka Disana Di tepi pantai Jum milik mereka Telah terlalap api Dengan hebatnya Dan terlihat pula Lima orang berkuda Tengah memacu kudanya Ke arah mereka Rupanya Kelima prajurit inilah Yang barusan mendapat Tugas membakar Jum mereka Yang terdampar Prajurit Kamboja itu Kemudian merampas Sisa-sisa perbekalan Yang tergeletak Di atas pasir Setelah itu Sang pemimpin Rombongan Memberi isarat Agar seluruh pasukan Meninggalkan Tempat tersebut Sebelas orang Ditambah Syekh Ibrahim Dan Ali Murtazo Dengan tangan terikat Berjalan Di tengah-tengah Rombongan berkuda Yang mengapit mereka Tak ada yang Memukul Atau menendang Mereka dibiarkan Berjalan Walau dengan tangan terikat Rupanya Para prajurit Kamboja Percaya Kepada ucapan Syekh Ibrahim Tadi Rombongan Syekh Ibrahim Hanya mereka Apit di tengah-tengah Pasukan berkuda Dan tidak Mereka ganggu Sama sekali Cukup jauh Perjalanan Yang harus mereka Tempuh Hingga tepat Matahari tegak Di atas kepala Barulah mereka Tiba di sebuah Perkampungan Prajurit Di perkampungan itu Ada banyak Prajurit Kamboja Yang berkeliaran Bangunan rumah Dibuat memanjang Dengan model rumah Panggung yang bertangga Tak jauh dari Bangunan rumah tersebut Tampak sebuah patung Buddha Yang terlihat Sangat sederhana Beberapa dupa Masih menyala Di depan patung itu Tampak sebuah patung itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.